Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah Rasulullah S.W.W.B Menuntut ilmu itu hukumnya wajib Bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan Hadis ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita Namun faktanya tidak sedikit muslim yang justru enggan belajar agama Karena takut jika sudah punya atau tahu ilmunya Justru takut atau tidak mampu menjalankannya Nah menarik sekali bahasan kita kali ini Untuk mengkaji tema terkait muslim tapi tak mau belajar agama Sudah hadir bersama saya di studio Gapai Kemuliaan Gurunda kita semua K.H.J. Muhammad Pais Assalamualaikum Waalaikumsalam Wr. Wb Alhamdulillah Baik Alhamdulillah Nah sekali lagi sebelum kita mulai diskusi Saya ingatkan kembali Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan Silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda Melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca Nah Kiai seperti yang tadi sudah disinggung Belajar agama itu kan sebetulnya wajib Tapi banyak yang kemudian enggan belajar agama Karena tahu konsekuensinya Karena sudah jiper duluan nih istilahnya, bagaimana melihat fenomena ini? Ini sebelum kita sampai ke sana, ini kita harus mendefinisikan satu demi satu dari apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Eva misalnya. Yang pertama wajib, kita harus mengerti wajib itu apa dalam perspektif Islam. Yang kedua kata-kata agama, apa yang harus saya ketahui dari agama dan tentu ini akan berbeda, dari setiap orang. Yang pertama tadi adalah kata-kata wajib. Wajib di dalam Islam itu terbagi dua. Ada wajib yang menjadi beban individu, personal sifatnya, ada yang bersifat kolektif. Dia dibahasakan menjadi farduain, yang pribadi, yang individu, dan yang kolektif menjadi fardu kifaya. Kedua adalah agama. Agama ini tentu kalau kita bicarakan ada abjad A sampai Z. Tentu kebutuhan orang untuk mengetahui agama itu berbeda-beda. Mbak Eva harus tahu tentang agama. Saya juga harus tahu tentang agama. Teman-teman pemirsa juga harus tahu. Tetapi pengetahuannya kan berbeda. Saya harus tahu ilmu standar tentang kesehatan. Tapi ilmu kesehatan yang saya ketahui itu berbeda dengan ilmu kesehatan yang dimiliki oleh seorang dokter. Dokternya pun ada dokter umum, ada dokter spesialis, ada dokter subspesialis. Sebagaimana insinyur membangun gedung kan, ada orang yang punya kemampuan semuanya dia kuasai. Ada yang ahli hanya besi saja, ada yang ahli hanya kelistrikannya saja, ada yang desain interiornya saja. Nah, ini yang harus kita dudukkan. Kalau berbicara kita mulai dari kata-kata belajar dan hadis tadi, tolabul ilmi faridotun. Ini menjadi sumber bahwa semua ilmu itu wajib kita pelajari. Tidak ada pembeda dalam bahasa yang mudah sekarang ini, ilmu agama dengan ilmu umum. Sering kita bilang ada sekolah agama dan ada sekolah umum. Sejatinya dalam Islam, tidak ada ilmu agama dan tidak ada ilmu umum. Yang ada kata Imam Ghazali, itu adalah ilmu fardu'ain dan ilmu fardu'kifaya. Buat seorang Muslim, ketika dia tahu sholat lima waktu itu hukumnya fardu'ain, puasa Ramadan itu hukumnya fardu'ain, maka mengetahui syarat, rukun, ketentuan yang harus dipenuhi, agar sholatnya menjadi sah, agar puasanya menjadi benar, itu ilmunya menjadi fardu'ain. Saya dengan Mbak Eva, itu punya kewajiban yang sama. Kewajiban mengetahui gerakan sholat dari takbiratul ikhram sampai salam. Kewajiban untuk mengetahui apa saja yang disaratkan sebelum sholat. Ada wudhu, menutup aurat, berdiri. Itu kewajiban kita sama. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah pengetahuan yang mendalam tentang sholat. Bagaimana menjadi imam, itu tidak menjadi kewajiban Mbak Eva. Karena Mbak Eva tidak bisa jadi imam, seorang wanita. Sementara buat saya, kalau saya memiliki kemampuan untuk menjadi imam, maka segala apa yang dibutuhkan dari ilmu fikih tentang imam, itu menjadi kewajiban saya. Nah, ini yang harus kita sadari. Bukan berarti ada setiap orang punya kewajiban untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman, menjadi seperti kiai, menjadi seorang profesor di fakultas agama, tidak itu. Tetapi apa yang menjadi kewajiban dia. Nah, itu yang termasuk kategori fardu'ain. Kalau nanti ada tambahannya, itu menjadi fardu'kifayah. Kalau sudah ada orang lain yang mempelajari, maka gugur kewajiban yang lainnya. Itu yang disebut dengan kata-kata fardu'kifayah. Agama pun seperti itu. Yang menjadi kewajiban setiap individu, itu menjadi fardu'ain. Agama yang tidak menjadi kewajiban individu, misalnya, misalnya, ya, tentang memotong hewan. Mbak Eva tidak butuh ilmu itu. Karena sekarang daging sudah ada sertifikat halalnya. Tetapi buat saya, boleh jadi, itu punya kewajiban. Karena ketika saya duduk di dalam ormas keislaman, duduk di masjid, ada orang yang mendudukkan dan mempersepsikan saya sebagai ahli agama dan bertanya, maka saya punya kewajiban untuk memperdalam apa yang dibutuhkan ketika saya akan mengajar. Oke. Nah, Kiai, kalau fardu'ain ini, apakah memang semata-mata kewajibannya adalah untuk ibadah saja? Tadi disebutkan soal sholat, puasa, dan semuanya. Apakah ada hal lain? Tapi dijawab setelah jeda dulu. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Muslim, tapi tidak mau belajar agama. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Nah, Kiai, kalau kita kemudian sebagai Muslim, yang menjadi wajib adalah yang fardu'ain. Apakah fardu'ain itu hanya sebatas ibadahnya saja atau bagaimana, Kiai? Fardu'ain itu diartikan oleh banyak ulama, itu terkait dengan profesionalitas seseorang dalam pekerjaannya. Misalnya, kalau saya memproklamirkan diri saya sebagai ahli kedokteran misalnya, maka mempelajari ilmu kedokteran buat saya sebelum praktek itu menjadi fardu'ain. Ketika saya misalnya menjadi ahli bangunan, membangun rumah, maka semua ilmu yang terkait dengan bangunan itu menjadi fardu'ain buat saya. Jangan sampai saya membangun sesuatu yang kemudian roboh dan menghilangkan nyawa orang lain. Itu terkait dengan kewajiban setiap orang. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran misalnya, Allah selalu menekankan tentang ini. Orang itu kalau mau melakukan apapun, dia harus dibangun dengan ilmu. Bahkan tauhid itu fa'lam, annahu la'ila ha'illawlah, keesa'an Allah, tauhid kita. Itu dibangun dengan fa'lam. Kamu harus tauh. Untuk tauh itu kan butuh belajar. Nah, ini menunjukkan bahwa segala sesuatu itu didasari oleh ilmu. Allah itu mencela betul. Orang yang kemudian memproklamirkan dirinya sebagai ahli sesuatu, sementara dia tidak tauh. Makanya, Kul hal yastawil ladhina ya'alamuna, wal ladhina la'ya'alamun. Tidak akan sama orang yang punya ilmu tertentu dengan orang yang tidak punya ilmu tertentu. Nah, disinilah korelasi fardu'ainnya. Kalau gambarannya terkait tentang agama misalnya, buat saya yang dikatakan orang ini guru agama, maka mempelajari bahasa Arab itu fardu'ain. Kenapa fardu'ain? Saya kan diminta fatwa. Mbak Eva nanya sama saya, Pak Faiz, ini hukumnya apa? Saya kan harus merujuk kepada Quran dan hadis. Quran itu menggunakan bahasa Arab. Maka buat saya, bahasa Arab itu menjadi fardu'ain dalam kaitannya dengan agama. Tetapi buat Mbak Eva, bahasa Arab itu tidak menjadi fardu'ain dalam kaitannya dengan agama. Karena Mbak Eva kan tidak mau jadi ustadah, kecuali mau bertukar profesi, saya jadi host, kemudian Mbak Eva jadi ustadah. Maka berbagi kewajibannya. Sementara kewajiban Mbak Eva itu apa? Kewajibannya adalah kamu tanya sama orang yang tahu, kalau kamu tidak tahu. Maka kewajiban orang itu kan bertanya. Nah, ketika saya kemudian menjadi tempat orang bertanya, maka beban kewajibannya menjadi berbeda. Oke, karena saya punya pengalaman. Sebetulnya kayak waktu zaman SMA dulu, bertemu dengan seseorang yang dari negara Mesir, kalau tidak salah. Kemudian dia bertanya kepada kami-kami ini, pada saat itu anak-anak SMA, siswa SMA. Kalian belajar bahasa Arab nggak? Belajar, tapi kita belajar membaca. Tapi belajar artinya nggak? Bagaimana, Kak, bisa seorang Muslim tidak bisa mengerti bahasa Arab, begitu ya? Nah, jadi setelah mendengar penjelasan kayak tadi, jadi udah penjawabannya. Kalau itu ditanyakan kepada saya, itu benar. Bagaimana mungkin ada orang mendeklir atau dipersepsikan orang sebagai ahli Islam, tapi tidak mengerti bahasa Arab. Bahasa Arab itu juga tidak sesederhana yang dibayangkan orang. Karena bahasa Arab itu tidak sama dengan semua bahasa dunia. Mungkin kapan-kapan ya, kita bisa membuat satu kajian tentang bahasa Arab. Orang yang bisa berbahasa Arab, itu tidak kemudian juga bisa memahami Quran dan hadis. Bukankah semua orang Arab itu berbahasa Arab? Betul. Tetapi tidak semua orang Arab, itu kemudian menjadi guru agama Islam. Karena untuk memahami ini, tidak cukup hanya bermodalkan bahasa Arab dalam artian conversation. Tetapi ada perangkat lain nanti yang dibutuhkan. Dan itu semua ketika tidak dipelajari oleh masyarakat secara umum, itu tidak menjadikan mereka berdosa selama masih ada pondok pesantren. Jadi Mbak Eva harus mensupport dan mendukung keberadaan pondok pesantren. Karena kalau sudah tidak ada santri yang mau belajar agama, ikut dosa lagi. Kenapa? Karena kan kewajibannya kolektif. dia menjadi gugur. Kenapa Mbak Eva tidak wajib belajar bahasa Arab? Karena sudah ada saya yang belajar bahasa Arab. Sehingga makna yang ada dalam Al-Quran ini tidak menjadi hilang. Kenapa tidak menjadi hilang? Karena ada orang yang masih bisa memahami itu. Siapa? Para santri, para kiai, para guru agama. Nah, itu namanya beban kewajiban yang berbeda. Nah, sekarang bicara soal peran tadi. Pondok pesantren, kemudian kita sebagai orang tua. Apakah kemudian menjadi kewajiban kita menyekolahkan anak-anak kita dengan sekolah-sekolah yang ada ilmu agamanya? Atau bagaimana sebetulnya? Menjadi kewajiban setiap orang tua bukan sekedar memilih sekolahnya, tetapi memberikan pengetahuan yang cukup kepada anak-anaknya terkait dengan agama. Misalnya, ada orang tua yang menginginkan anaknya sekolah di sekolah A karena prestasinya, rekam jejaknya, kita masukkan di sana. Tapi pasti ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Pelajaran agamanya enggak ada, Pak. Apa kemudian menjadi haram saya masukkan di situ? Bisa iya, bisa enggak. Menjadi haram kalau anak ini waktunya habis untuk belajar seperti itu sampai usia dia balik. Mungkin SMP lah. SMP, SMA, itu kan sudah punya taklif beban agama. Dia menjadi haram. Tetapi haramnya akan hilang kalau kemudian orang tuanya mendatang tantang guru ke rumah. Misalnya, setiap hari Senin, ini hari kelahiran Nabi loh, nak. Setiap hari Kemis, itu adalah hari di mana amal soleh itu dicatat dan diangkat kepada Allah dilaporkan. Apa tidak bahagia saat-saat yang baik itu kamu di dalam keadaan mencari ilmu agama. Datangkan guru. Kewajibannya apa? Ngajar Al-Quran. Apa Al-Quran 30 just? Enggak. Yang pertama, buat anak-anak secara umum, ya suruh Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah harus didahukan? Karena dia menjadi rukun sholat. Setelah itu tambahannya. Habis baca Fatihah, sunnahnya baca apa? Baca suruh, kan? Tentu tidak Al-Baqarah, kan? Kalau orang awam. Nah, mungkin just amat. Nah, ketiga misalnya, seorang ibu sudah menyokokan anaknya ke sekolah yang baik, mendatangkan guru agama, anaknya tidak buta huruf Al-Quran, memiliki hafalan yang cukup untuk dia melakukan sholat, mengerti bagian apa yang harus dibasu, ketiga berwudhu, ketiga dia sudah dewasa, yang laki-laki kalau dia mimpi basah, yang perempuan kalau dia dalam siklus haid, nanti mandi besarnya seperti apa, itu sudah dilakukan, kemudian nanti dia puasa, dia mengerti, puasa itu detailnya, pokoknya enggak makan, enggak minum, menahan hawa nafsu, mulai dari terbitnya fajar, sodik, sampai nanti tenggelamnya matahari, maghrib, sudah cukup. Itu menjadi fardu ayin setiap orang. Baik. Nah, kalau kemudian kita bicara soal belajar, atau mencari ilmu, apakah memang fardu ayinnya hanya untuk belajar ilmu agama saja, ataukah ilmu-ilmu yang lain juga termasuk? Termasuk. Ilmu agama itu dan ilmu yang seperti saya katakan tadi, itu hanya kewajiban individu dan kewajiban personal. Mempelajari ilmu agama supaya menjadi orang alim, jadi kiai, jadi profesor, itu boleh menjadi cita-cita. Tapi kan tidak semua orang bisa seperti itu. Maka hanya orang tertentu yang kemudian belajar seperti itu. Sama kemudian dengan ilmu kedokteran. Tidak semua orang bisa jadi dokter bedah. Iya kan, ada orang melihat darah saja sudah pusing. Bagaimana dia akan melakukan bedah terhadap manusia. Tetapi kalau sampai tidak ada orang yang menjadi dokter bedah, dan itu ilmu yang dibutuhkan, maka ini akan mendatangkan dosa kepada semua orang, karena nanti membuat hidup itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi, kalau ada orang mengatakan, apa saya punya kewajiban anak saya untuk menjadi ahli agama, tidak punya kewajiban. Kalau ada anak orang lain yang sudah mempelajari itu, tetapi pertanyaannya, apa tidak ingin bahagia melihat anaknya bisa hafal Al-Quran. Kalau kita punya anak, punya generasi yang baik dalam aspek agamanya, kan ibunya itu ya sudah aman posisi di akhirat. Kalau kalau anaknya hafal Al-Quran, mengajarkan kebaikan, kan ibu hanya akan bilang, Ya Allah, orang itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu karena keberanian saya untuk hamil dan melahirkan. Ketika seorang ibu punya anak menjadi dokter yang baik, menyelamatkan begitu banyak nyawa manusia sebagai bagian dari ikhtiar, yang diperintahkan oleh Allah, maka ibu tadi akan berbahagia di akhirat berapa nyawa yang sudah terselamatkan, karena usaha lahiriah seorang dokter dan bertawakal kepada Allah. Jadi, dalam hal ilmu itu, semua orang haruslah memiliki cita-cita dan prestasi dalam aspek keilmuan. Baik, ya pertanyaan selanjutnya, apakah kemudian orang-orang yang ditinggikan derajatnya itu hanya orang-orang yang belajar ilmu agama? Nah, kita akan bahas sesaat lagi ya, Kiai. Kita harus tidak terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Muslim, tapi tidak mau belajar agama. Kita lanjutkan pembahasan kita, Kiai. Kalau tadi saya bertanya begitu ya, kita tahu bahwa orang-orang yang ilmu agamanya tinggi, ahli agama itu ditinggikan derajatnya Allah SWT. Bagaimana kemudian dengan orang-orang yang menuntut ilmu, tapi bukan ilmu agama, selain ilmu agama? Iya, jadi dalam Islam itu semua orang yang berilmu, dan ilmunya mendatangkan kebaikan untuk alam semesta ini, maka dia diangkat derajatnya oleh Allah. Ambil satu misalnya, kan itu berasal dari ayat Al-Quran, kapan sih orang itu diangkat derajatnya? Itu kan karena keimanannya dan karena keilmuannya. Nah, ini kemudian kalau kita pelajari secara seksama, jangankan manusia, bahkan hewan itu, itu Allah bedakan statusnya, itu gara-gara keilmuannya. Ambil binatang yang mungkin tidak familiar dengan umat Islam, namanya anjing. Kenapa anjing itu? Namanya anjing. Anjing itu dibedakan nanti antara anjing yang berilmu, dan anjing yang tidak berilmu. Makanya kan ada sekolahnya anjing. Saya juga tidak tahu ada anjing itu bisa ada sekolahannya, dan bayarannya mahal. Jadi saya melihat loh, ketika ada fenomena seperti itu, saya teringat dengan ayat Al-Quran, bahwa derajat itu akan ditinggikan. Apa yang ingin saya katakan? Di surah Al-Ma'idah, itu kan Allah membicarakan tentang tata cara seorang Muslim mengkonsumsi binatang hidup, seperti sapi, ayam, kambing. Maka dia halal buat kita, tapi syaratnya itu kan disembelih. Disembelih itu dalam agama, itu syaratnya menggunakan alat yang tajam, apapun. Bisa pakai pisau, mungkin bisa pakai benang gelasan yang tajam, kalau itu misalnya ayam atau burung. Tetapi agama mengatakan, tidak boleh menggunakan alat yang berbahan baku tulang. Nah, tetapi, yang menjadi unik, di dalam surah Al-Ma'idah misalnya, Allah mengatakan bahwa, fungsi sesembelihan yang menggunakan alat potong, seperti pisau, silet, atau benang, itu bisa digantikan oleh giginya anjing. Padahal giginya anjing itu, kan senyawa dengan yang namanya tulang. Tulang tidak boleh, tapi giginya anjingnya boleh. Tapi tidak semua anjing. Itu kalau kita baca di dalam ayat Al-Quran itu, di surah Al-Ma'idah, wama'alam tum minal jawarihi mukallabina. Ini kalbun, jadi mukallab itu, kalau dia punya ilmu. Ilmunya gimana? Misalnya, saya pernah diceritakan oleh orang yang memiliki anjing, dan cara anjing berburu, itu tinggal kita fokuskan mata anjing itu kepada sasaran yang ingin dia buru, dan dia bisa memahami bahwa dia diperintahkan oleh saya untuk membunuh itu. Misalnya, memegang dua mata saya, memegang dua matanya anjing, seakan-akan anjing lihat apa yang saya lihat. Kemudian, saya tunjuk ke sana, di sana ada binatang, katakan misalnya rusa, yang larinya cepat, saya katakan begini-begini, dengan bahasa yang seperti dilakukan oleh para pemburu, anjingnya paham, ngomong guk, nah dia paham. Ini bos mau saya bunuh itu ya. Iya, sederhana kok. Di dalam fikih, Imam Syafi'i misalnya, tinggal saya tepok paha kanannya, sambil baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, lari anjingnya, dia terkam. Nanti dia teriakkan, guk, artinya sudah selesai. Saya datang ke sana, bisa halal, bisa haram. Kapan dia menjadi, ilmunya anjing ini luar biasa. Bisa menentukan halal dan haram, apa yang akan saya konsumsi. Kalau saya sampai di sana, kemudian binatang buruan rusa tadi, itu tidak ada yang hilang bagian apapun. Dari ujung kepala, sampai buntut kaki, lengkap semuanya. Maka menjadi halal, untuk saya konsumsi. Dalam madhab Imam Syafiri, saya cukup membasuh bekas gigitannya, dengan tujuh kali, salah satunya menggunakan tanah, seperti kita kalau dijilat oleh anjing, setelah itu binatang tadi menjadi halal, tanpa harus disembeli. Disembeli untuk mengeluarkan darah, itu aspek kesehatan, bukan aspek syariahnya. Mengapa anjing ini kemudian, bisa menghalalkan, apa yang dia gigit tadi, karena dia punya ilmu. Dia tidak mengambil bagian. Kalau saya datang ke sana itu, sudah dikorupsi dulu, anjingnya motong komisi, paha kanan belakang hilang, sudah dia makan. Maka itu menjadi haram. Kenapa? Ini anjing tidak punya ilmu. Dia tidak paham dengan apa yang diperintahkan oleh tuannya kepada dia. Itu menunjukkan, derajat ilmu itu akan berpengaruh bahkan kepada seekor anjing. Apalagi manusia, yang memberi manfaat kepada orang lain. Orang yang memegang kamera di depan kita. Itu kan tidak kalah mulianya dengan saya. Karena tanpa kamera itu, gapai kemuliaan tidak terwujudkan. Maka ilmu tentang kamera, membuat estetika, sehingga saya itu terlihat baik di mata pemirsa, ditontonnya menjadi enak, itu kan juga butuh ilmu. Kan saya punya anak juga, suka juga buat YouTube di rumah. Tapi ketika saya lihat, kok jadi berantakan saya di situ? Itu karena anak saya, tidak memiliki ilmu tentang kamera, seperti yang ada di studio CNN. Maka itu juga ala angkat derajatnya. Karena dia memberikan manfaat. Jadi, bicara tentang ilmu. Semua ilmu. Kapan dia kehilangan derajatnya, kalau ilmu itu tidak bermanfaat. Ilmu itu mendatangkan keburukan. Nuklir itu bisa jadi, seorang ahli nuklir itu mendapatkan ketinggian derajat. Ketika nuklirnya dipakai untuk sarana damai, listrik menjadi murah, karena berbasis nuklir. Tapi ketika dia menjadi senjata pemusnah masal, maka itu menjadi ilmu yang tidak berkah, dan derajatnya bukan saja tidak ditinggikan. Bahkan dinistakan. Karena ilmunya menjadi bencana untuk umat manusia. Baik, Pak Kiai. Kalau kemudian kita bicara soal ilmu, tentunya tidak akan ada habisnya, Pak Kiai. Semoga apa yang kemudian tadi dijabarkan oleh Kiai, bisa mendapatkan gambaran, bagaimana kemudian masyarakat harus menuntut ilmu. Nah, mungkin sebagai penutup, Kiai. Ini buat masyarakat yang mungkin ingin belajar ilmu agama, tapi masih mungkin masih tidak paham, masih awam, itu memulainya harus dari mana? Memulainya adalah mendatangi guru yang terdekat di sekitar rumahnya. Untuk mempelajari apa-apa yang dia butuhkan terkait kewajiban dia dalam agama kepada Allah. Belajar sholat, belajar wudhu, belajar baca Al-Quran, belajar tentang puasa, belajar tentang UHA zakat, kalau dia memiliki harta, ketika dia sudah daftar haji dan tahun keberangkatan, maka dia punya kewajiban untuk memahami rukun Islam itu. Kemudian dasar-dasar keimanan, iman kepada Allah itu lambangnya seperti apa, makna dari iman kepada kitab suci, kepada nabi, dan sebagainya, itu adalah menjadi kewajiban utama setiap Muslim. Dan tidak boleh orang mengatakan begini, kalau saya belajar, saya jadi tahu. Bebannya jadi berat. Padahal ketidaktahuan dia juga mendatangkan dosa. Kalau nanti dia sholat, kemudian salah, rukunnya tidak terpenuhi, syaratnya tertinggal, kan tidak bisa menjawab di hadapan Allah, ya Allah saya ini orang awam, tidak belajar. Ya mungkin malaikat saja sudah bisa tertawa. Kok bisa? Ada orang tidak bisa belajar di era milenial ini. Kita bisa membuka Youtube, kita bisa membuka Google, kita bisa melalui medsos, begitu banyak sarana dan prasarana untuk kita menjadi pintar. Dan yang terakhir, kalau boleh saya katakan, tidak ada doa di dalam Al-Quran yang minta nambah. Nggak ada tuh, tambah harta, tambah istri, tahu ganti suami, nggak ada tuh. Tambah rumah, tambah pangkat, nggak ada. Tapi nambah ilmu itu ada. itu menjadi motivasi buat kita semua, bahwa belajar itu tidak ada kata terlambat, bahwa menuntut ilmu itu tidak ada batasannya, setiap hari kita harus menambah pengetahuan kita, seiring dengan bertambahnya pengetahuan, itu akan memperkokoh kebaikan, kebenaran, dan keimanan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua langsung tergerak untuk terus menambah ilmu kita, menambah pengetahuan kita. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan, semoga apa yang kita bahas hari ini tentunya dapat menambah keimanan kita kepada Allah SWT. Saya Fahyul Nizar, dan Kaya Haji Muhammad Faiz undur diri. Sampai jumpa di Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabilahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton!